Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Oke di video kali ini Saya ada perbaikan Ban ini Ban yang mengalami kerusakan Untuk pecah samping Ini pemiliknya berkacamata Jadi ini Ban yang akan saya tunjukkan Jadi ini ban mengalami pecah Seperti ini Ini luka Horizontal Memutus benang Ini kisaran 1 cm setengah Ini Kebetulan ini ada konsumen Yang biasa kesini Jadi minta ditambalkan Kemudian minta diabadikan juga Oke bro Ini ban yang lukanya seperti ini Saya akan gunakan CRP14 Saya akan gunakan Best part CRP14 ini Sekarang kita mulai penambalan Oke bro Oke jadi ini caranya sangat-sangat simpel Dan mudah Dan kalian tidak perlu Alat yang seperti Di luar-luar negeri Ini dengan alat seadanya pun mampu Jadi untuk bagian luarnya ini Kita lem setan Pakai lem setan Atau lem G Itu pemiliknya senyum-senyum terus Bro Ini hanya seperti ini Kok nambalnya cuma seperti itu Ya Nanti kan tahu hasilnya seperti apa Kita cari konsumen langsung Biar Mereka tahu Kekuatannya dari tambalan seperti ini Ini hanya di lem G dulu Untuk bagian luarnya Oke setelah di lem G Setelah mengering seperti ini Ini sudah kering Ini Ya bro Tadi lupa gak lihat bagian dalamnya Sekarang kita lihat bagian dalamnya dulu bro Oke bro Jadi ini bagian dalamnya Ini Tadi lupa saya gak tunjukkan Untuk bagian dalamnya Ini tadi Ini Ini kalau pecah seperti ini Biasanya Ada dua yang pecah Ini Ini satu kecil ini Nah Gak kelihatan bro Ini yang satu ini Ini yang satu Ini yang tadi saya tunjukkan Sama ini Ya bro Ini kita tandain dulu Oke Setelah kita tandain Kemudian CRP14 nya kita pasang Kita ukur Atau kalian kalau kurang jelas Kalian biar seperti ini Biar lebih tepat Untuk penambalan Seperti ini Nah jadi kalian tandain seperti ini Biar tepat saat penambalan nanti Sekarang tinggal kita Kita mal Atau kita ukur Untuk saat pengerakan nanti Nah seperti ini Sekarang kita tandain memutar semuanya Oke jadi seperti itu Setelah kita tandain Tahap selanjutnya Kita kerok Kita ukur oke setelah tahap pengerakan ini kita bersihkan dulu semua kotorannya kita bersihkan dulu kita ini harus benar-benar bersih ya bro oke setelah ini gerok rata jadi untuk pengerakan ini asal kulit hari kita terbuka sekarang tiang tinggal tahap pengeleman jangan sekarang kita lem saya gunakan lem bespat juga lemnya nggak boleh sembarangannya bro lem lem gede bro lem seribu mili seperti ini saya gunakan lem bespat oke sekarang kita lem oke setelah tahap pengeleman kita biarkan sejenak sampai lemnya ini mengering jadi ini kita nggak pakai timer atau waktu pokoknya kalau sudah terlihat agak mengering atau mengering kita langsung tempelkan saja patchnya atau bespatnya Oke kita tunggu dulu bro Oke jadi seperti ini setelah terlihat agak mengering atau mengering sekarang kita tempelkan patchnya kita buka plastik penutup warna biru ini oke sekarang mulai tempelkan ini jadi sebelah dulu bro seperti ini kita lihat as yang tadi ini asnya kita tempelkan oke oke mulai kita turunkan kita tekan bagian tengahnya bro kita lepas semua plastik penutup warna birunya kita tekan-tekan semuanya dulu bagian tengahnya bro sekarang kita kita roller bro untuk perolleran pun mulai dari tengah seperti ini oke setelah perolleran demi keamanan kita kasih pengaman di bagian sampingnya kita kasih lembes 4 juga bro kita kasih semuanya bro memutar seperti ini oke setelah pengeleman di bagian sampingnya semua setelah itu kita pasang eh jangan pasang dulu bro kita tunggu itu mengering semuanya baru kita pasang oke jadi kalau itu setelah mengering semuanya kita pasang kita mulai pasang barannya bro ini bagian luar ini bagian luar ini bagian luar ini bagian luarnya kita kasih tandas juga bro sekarang kita pasang bro sekarang kita pasang bro kita pasang bro Hai Oke jadi banyak ini sudah kita pasang terlihat di berada di tekanan angin 40 PSI Bro pasang pentilnya bro 35 ini 40 PSI Bro sekarang kita cek banyak ini banyak masih tambahannya tadi ini kita kasih sabun Oke jadi ini aman bro sudah langsung bisa kita pasang ini yang punya malah kemana ini yang punya malah minggat ini tinggal dipasang bro langsung dipasang ke mobil puternya nah bahwa bannya puternya nek ditandanya nah hop ya itu bekas tambahan tadi sekarang ini kalau kita pasang dengan impact-impact mobil oke sudah dipasang yang punya malah minggat kemana ini hehehe eh diturunkan langsung oke bro terima kasih buat kalian teman-teman subscriber yang sudah menonton semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat kalian semuanya Oke jadi yang baru saya gunakan adalah best part ini terima kasih buat kalian para teman-teman subscriber yang sudah menonton semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat kalian semua Oke Bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati